Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan Sarusti Sobat di kesempatan kali ini ya Sobat ya saya akan kasih lihat pohon pisang yang mau berbuah atau ciri-ciri pohon pisang kalau mau berbuah ya Sobat ya jadi di samping kanan saya ini ada pohon pisang ya Sobat ya ini saya tanam di tabu lampor ini jenis pisangnya ini kalau saya nggak salah itu kemarin bisa kafendis ya katanya kafendis Korea dan ini sudah mau berbuah Sobat ya nah cirinya seperti apa pohon pisang kalau sudah mau berbuah ya Sobat ya jadi gini ya Sobat ya kalau pohon pisang kalau mau berbuah kalau kita lihat dari batangnya itu tidak kelihatan tidak kelihatan ya tidak kelihatan tapi dilihat dari pelepahnya ya Sobat ya pelepahnya ini kalau sudah rapat begini pertama rapat ya dia kalau gue berbuah itu pelepahnya itu mau ngeluarin jadi dihabisin ibaratnya begitu nah pelepahnya itu dikeluarin semua karena habis itu tidak ada pelepah tidak ada pelepah pisang ya karena kalau sudah nanti sudah dikeluarin semua itu yang terakhir itu nanti akan tumbuh tunas atau bakal buahnya itu dari dari tengah ini ya Sobat ya karena dia numbuh dari tengah ini kalau sudah numbuh itu tidak ada lagi pelepah pisang makanya dia pelepah pisangnya dikeluarin semua sehingga ini pertumbuhannya rapat karena apa karena nanti kalau sudah numbuh bakal bunga tidak ada pelepah pisang ini nanti nutrisi untuk mencari nutrisinya sudah disediain semua sama dia makanya daunnya kalau sudah mau berbuah itu sangat lebat banyak setiap ininya rapat rapat sekali setelah ini pelepahnya banyak makanya daunnya sudah keluar semua terus nanti bakal tengah ini ada bakal buah yang mau keluar ya Sobat macam ini kan sudah mau keluar ya Sobat jadi gini nah ini ini ya Sobat ini kan pelepah kan banyak banget nih pelepah terus nanti di tengahnya ini ya Sobat ini mungkin saya potong dulu biar Sobat kebunku tau ya kali ya nah ini ini sini mah dari sini nah ini pelepahnya kan sudah keluar semua nih Sobatnya nah dia sudah semakin keluar 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 nah pas dia mau keluar pelepahnya ini semakin mengecil semakin mengecil semakin mengecil makanya disini rapat jadi nanti untuk produksi makanannya dia sudah banyak karena daunnya sudah keluar semua nah terus ini pelepahnya yang kecil-kecil nah ini sudah mengecil nih Sobat ini sudah ada keluar dari sini ya yang ini nanti adalah bakal buahnya nih Sobat ya yang agak merah ini ini sudah mau keluar ya ini sangat menarik sekali ya Sobat ya karena mungkin banyak sekali Sobat kebunku yang belum tahu apa namanya bakal buah pisang atau pisang yang mau berbuah itu seperti apa jadi ini seperti ini namanya ini jantung pisang emang ya nah jantung pisangnya sudah mau kelihatan ini kan daunnya sudah mengecil ya Sobat ya daunnya sudah mengecil jadi dari sini mah kalau gitu mah nah ini kalau saya lihat ini kan tadi pelepah pisangnya pelepah sepenger kan ini sudah dikeluarin semua agak jauh di sini mah biar kelihatan ini ya nah ini bagian ini nah ini kan pelepah pisangnya sudah dikeluarin semua yang ini panjang nih Sobat ya yang ini panjang yang ini semakin mendek nih lihat tuh semakin mendek terus yang ini ini semakin mendek terus yang ini ini pendek nih Sobat ya Dari sini semakin pendek Terus yang ini, ini lebih pendek lagi Nah itu ciri-ciri kalau sudah mau berbuah Nah paling pendek ini, ini sudah mau membawa Jantung pisangnya sudah kelihatan Dari sini sudah kelihatan jantung pisangnya Nah ini sangat menarik sekali sobat ya Mumpung ini pas lagi berbuah Ini sudah kelihatan kalau ini jantung pisangnya Kecil ini, ini jantung pisangnya Ini nanti tiga hari lagi Ini nanti sudah keluar ini sobat Jantung pisangnya sudah benar-benar keluar Seperti itu Nah ini yang ini ya sobat ya Yang sisi sini juga menarik ini Nah ini juga satu contoh ya Agak jauhan dikit Ini juga tadi yang saya katakan Pelepah pisang kalau mau berbuah Kebetulan di pot saya ini ada dua buah yang sudah besar ya sobat ya Ada dua buah yang sudah besar Ini pohon yang satu, ini pohon yang satunya Dan kelihatannya sudah besar ini ya Dan yang satu tadi sudah sedikit kelihatan jantung pisangnya Dan yang ini belum ya Yang satu ini belum Cuman ciri-cirinya sudah nampak ini sobat ya Ini ciri-cirinya Pelepah pisangnya ya Ini sudah rapat Pelepah pisangnya ini sudah rapat Nah ini 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 sudah rapat Terus ini Agak jauhan dikit ma Terus tadi kan yang pelepah pisangnya yang ini Ini paling panjang Ya ini yang paling panjang ini Ini paling panjang Terus berikutnya Ini sudah mulai mengecil ini sobat Sudah mulai mengecil Terus yang satunya lagi Yang dari sini ma Yang dari sini Ini sudah mengecil lagi nih ya Kalau ini Sama ini kalau kita bandingkan Ini kan sudah mengecil ya Ini sudah nggak panjang lagi Ini mengecil sobat Terus berikutnya Habis ini kan ini 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 semakin mengecil nih sobat Nah berikutnya ini Ini nanti Saya yakin nanti hanya segini nanti sudah Ya Karena ini sudah Ini juga mau berbuah nih sobat Cuman ini Jantung pisangnya belum kelihatan Kalau yang di satu tadi sudah mau kelihatan Ini mungkin seminggu lagi Jantung pisangnya baru kelihatan Seminggu lagi Karena saya ngamatin tiap hari nih sobat ya Nah kalau ini jantung pisangnya sudah kelihatan Kalau ini insya Allah Seminggu lagi baru kelihatan Ya Gitu sobat ya Nah ini karena daunnya sudah pendek-pendek ini Sudah mulai memendek Ini nanti semakin pendek lagi Habis ini Atau satu lagi setelah ini Nanti kira-kira segini Nah kira-kira satu Dua Dua lagi pelepah pisang Dia jantungnya sudah mau keluar Jantung pisangnya Gitu Nah ini nanti sangat menarik nih sobat Karena satu pot bisa berbuah dua nanti Ini kanan kiri nanti buahnya Ini sangat menarik ini nanti Ya Gitu ya sobat gebunku ya Ini adalah Ciri-ciri Pohon pisang kalau mau berbuah ya sobat ya Nanti Kalau sudah berbuah nanti saya kasih Apa namanya lagi Saya buatkan video lagi Biar sobat gebunku nanti tahu ya Yang ini Ini tadi udah mau Jantung pisangnya udah keluar Kalau yang ini Ini baru mau keluar Cuma belum kelihatan Tapi tanda-tandanya ini sudah Sudah kelihatan ya sobat ya Ini sudah rapat Terus pelepahnya sudah Mulai memendek Tidak panjang-panjang lagi ya Buktinya ini ya Ini mendek Ini pendek Ini nanti Saya yakin hanya segini lagi Ya gak panjang lagi Karena ini udah mau Keluarin udah mau Mekar istilahnya begitu Gitu ya sobat gebunku ya Mudah-mudahan video ini Bermanfaat dan bisa memberikan Gambaran atau pengetahuan Kepada sobat gebunku semua Yang Selama ini belum tahu Lepah pisang Atau Pohon pisang Kalau mau berbuah itu Seperti apa ya Ini nanti adalah Ciri-cirinya ya sobat ya Mungkin itu saja Sobat gebunku Mudah-mudahan video ini Bermanfaat dan bisa Menginspirasi kepada kita semua Terima kasih telah menonton video ini Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan Selalu dimudahkan dalam mencari rezekinya Selalu dimudahkan juga dalam mempersiapkan akhirat kita nanti Akhir kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton video ini